Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan transaksi hewan ternak untuk kebutuhan kurban mengalami penurunan. Dari data yang ada jumlah penurunan transaksi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebesar 20 persen. Dampak virus corona COVID-19 menyebabkan transaksi jual-beli hewan ternak untuk kebutuhan kurban pada hari raya idul adah menurun cukup drastis. Pala Bidang Pengembangan Usaha Peternakan Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur D.R.H. Suryatman Wahyudi mengatakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya angka transaksi jual-beli hewan kurban di pasar ternak di Kabupaten Lombok Timur maupun di tingkat peternak mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 20 persen. Dijelaskan Ahsan, salah satu penyebabnya mungkin karena lulusnya ekonomi masyarakat akibat dampak dari virus corona COVID-19. Hal ini dilihat dari menurunnya jumlah hewan kurban di tingkat kepanitian masjid. Secara tidak langsung wabah dari COVID-19 ini menurun, menyebabkan penurunan transaksi. Ini kita lihat di pasar juga terjadi penurunan transaksi jika dibandingkan bulan yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Presentasenya mungkin apa? Presentasenya dari rekab yang melalui pasar ternak ini hampir 20 persen penurunannya. Artinya cukup tinggi sudah kebanyakan? Iya, cukup tinggi. Lebih lanjut, Ahsan mengatakan, meskipun transaksi jual-beli ternak tidak terlalu besar, namun harga hewan ternak menjelang hari raya kurban ini tetap mengalami kenaikan. Namun kenaikannya tidak terlalu besar, hanya berkisar 10-15 persen. Kenaikan harga tersebut tidak terlalu besar seperti pada perayaan idul ada pada tahun-tahun sebelumnya.